Aku salah peliknya aja ya Pelik goreng? Pelik bagus kering atau basah? Bisa sekali, mau kering, mau basah Bedanya apa yang basah sama yang kering? Yang kering, ada di kacau Satu kering, satu basah Yang mana ya? Boleh mau rasain? Ya udah, satu kering, satu basah Jadi ini salah Jadi ini merupakan jajanan khas Aceh Khususnya Jumpa di sini Terserah kakak aja lah Ini sama kera ujak? Yang kera ujak ini ya Ini bumbu kacang gitu bukan? Bumbu klik, tapi pakai kacang ada Yang mana yang ini, apa yang ini? Yang kering satu Kering satu, klik kering satu, klik basah satu Kering dua-dua kan? Iya Itu aja dulu kak Sukur-sukur cocok di lidah Tapi lebih cocok suntik Aku suka asam, suka pedas Atur aja atur pakai suntik bumbu kliknya ya kak Kering Kering, yang tadi yang basah Jadi ini bumbu kliknya Dia aja bumbu klik ya kak Ini jelasnya pedas gitu Pedas asin Kita review di rumah pak gimana? Oh rasa di sini ya Yang basah Ini free basah Ini suntik Jadi kita langsung review di sini Ini salak suntik Gak nampak mulainya lagi Salak suntik Segar kayak Kayak tamarin Kayak tamarin itu Ini aku coba yang ini ya Coba lagi yang suntik Enggak aneh sih Enggak aneh sih Enggak aneh aja gitu Gak suger-suger Ini aku coba ya kak Jadi kan siasak Ini coba yang salah fli Yuk mari makan kak Jangan lupa Like, share, komen Ini rasanya kayak kelapa Dibakar gitu Kayak ini apa Tautai minyak sih Jadi aku kayaknya Terlena dengan Sama yang suntik Menyegarkan Salak suntik Nah itu bumbunya Cabai Oh itu cabai Berarti itu bumbu Ini bumbunya suntik Oh berarti minta dibungkus aja Ini bumbunya dong Udah itu Kalau yang konon Gak enak Kayak secara begitu Kita yang balik ke Sumutannya susah Balik kemana? Tante ke Jakarta Aku ke Medan Ada kan yang bawa ke Medan ya? Bicam 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 Ya tapi kan masih lama balik Sebulan lagi Ya nanti kalau balik Kalau mampingin Ya iya iya Di bawah Apa Pakai ini kan pakai Plo yang bulat itu Oke jadi kita beli Tiga Varian Yang Pelik kering Pelik basah Sama suntik Sekarang saatnya Kita review yang lebih Detail lagi Ini yang pertama Kita Cobain dulu Tadi kan aku sendiri Yang makan Sekarang bareng bocil Ini Si Rara Ini dulu kita coba Yang Pelik basah Nah ini Pelik basah Ini isinya Cuman Salah Dipotong-potong Segini harganya Rp 5.000 Banyak juga sih Cobain siapa Sharon Kalau enak Bilang Aduh ya Tidak pernah makan Apa rasanya Rasanya Kayak kelapa Dibakar gitu Ya Kayak ada Rasa kelapa-kelapa gitu Dibakar Not bad Enak-enak aja ya Tidak pernah makan Nasi dulu Kalau gak suka yang besar terus Dibakar Biasa Ayo Mual Bukan makan tep minyak Bukan makan tep minyak cinta-cinta seri gitu kita rasanya lemah ya sekarang kita beralih ke yang kering ya pli kering sebenarnya pli itu biasanya dibikin apa ya bumbu untuk sayur ya sayur pli wah pli plius cuman kalau yang tuh macam kayak rujak-rujak gini baru ini sih makanan Aceh banget nah ini yang keren ya coba coba ini ya kayak serundeng ini yang kering coba gue dulu kalau kalian tahu kayak mentek minyak sentennya beban nama-nama lainnya gitu enggak kita bikin minyak kelapa aja kayak ada ampasnya gitu itulah rasanya menurut merasa kemana sih aneh enggak hanya aneh tapi suka gitu kalau kelapa yang belum berarti dibakar bisa digongsen gitu loh apa namanya tuh sendeng bukan kelapa-kelapa cabur minyak gitu loh kalau cabur minyak apa tuh kelapa apa tuh iya yang bau itu loh ada yang bau diantem makanan juga tapi minyak juga lantah bukan nggak suka suka yang keren apa yang basah yang keren apa yang basah yang keren apa yang basah yang ini agak sedikit lebih strong ya ingat-ingat nggak sih tapi tumbuhnya manis suka I'm not like pakai kelapa tabur ya kita ke yang sunti aku udah ngobak tadi disana yang sunti seger saya bakal yang favorit semua sih ini yang suntinya seger kayak rasa tamarin mana lebih kerujak sih tapi tetap khas ya emang ada kayak citarasa apa ya sama asam sunti ya asam sunti yang tuh dipakai di bumbu gulia ceh ini untuk ikan itu loh untuk ikan tapi yang mana karena suka ini lebih ini sih daripada itu segera kan tapi kalau biasa ada kuahnya disuntinya jadi plus kek rujak minum lah minum kabur pastinya tepat mirip teman-teman yang saya kalau apa yang sunti aja apa itu Oh ya ya ini pedas sayang ngomong ini sih lebih makanan ke bapak-bapak yang enggak namanya perangkat ini yang sentih apa yang ada yang nyatuhnya segera lho mak mau Hai lembiknya Cikuan gak cikuan Ini nanti abang katkan Pisa yang kecil ya ya dicuci siap yang inilah cip basah cip basah cip basah cip basah cip basah cip basah tapi ini ada asing masingnya jadi sayangnya eh ayah kak sama mau yang sunti yang sudah mau habis aku tinggal kacang tinggal yang pri priknya ini 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 See you Nah kalau vlog kali ini Kita ke Alun-alun kota Langsa Sama Tante Disini bagus Karena pohonnya masih besar-besar Hai ladies Ini pohon Ini pohon asem jawa Besar Pohon asem jawa ini sebesar ini Ini apa nih Ini kan Pinus Pinus ya Pinus cemara Sampai ke askal Pinus Pinus ini yang ada di gunung itu Iya Cemara Pihak nama cemara Pohon cemara Pohon cemara Setinggi-tinggi juga ya Berapa ratusan tahun itu Ratusan tahun Hah? Ratusan tahun Nah ini alun-alun ya Alun-alun kota Langsa Atau Lapangan Merdeka Lapangan Pendopo Itu sebutannya Nah disini Disediakan Fasilitas Itu kayak Tempat sarana olahraga Pasti bagus nih Bisa dipakai Saya pakai dulu Berat ya Berat Oh gini Banyak bocil-bocil Hari ini Enak kali Sejuk ya kan Jam berapa Jam berapa Jam lima ya Ya kalau ada acara kayak 17an kayaknya disinilah Nah Kalau diseberangnya itu Misalnya itu Itu namanya Taman Bambu Runcing Itu yang ada air mancurnya itu Boleh? Ayo Yep Tampak Boleh Boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati